Nah jadi suaranya seperti itu, langsung saja kita proses pembongkaran Kita buka dulu bagian bodinya, kemudian kita buka selang radiator Mau dari blok piston juga bisa, mau langsung dari selang juga bisa Kita lepas klemanya, kemudian kita cek dulu di bagian gigi sintrik bagian atas Kita lepas baut 3 biji seperti ini Kemudian tinggal kita lepas water pump dan baut gigi sintrik kita lepas menggunakan kunci 12 Untuk rantai keteng masih bagus menekan ya Kemudian sediakan obeng min untuk melepas bagian gigi sintrik Kemudian di bagian sini ada dekompresinya Kita lepas dulu ya teman-teman Kemudian kita sediakan kunci 8T ataupun 8 sok untuk melepas pelat penahan, noken as dan pen pelatuk Kemudian tinggal kita lepas bagian radiator untuk baut penahannya ada 2 biji atas dan bawah Baut 10 kemudian di bagian sebelah kanan kita lepas selang tanki cadangan dan selang radiator Dan soket kipas radiator Kemudian sediakan kunci 8 sok untuk melepas bagian tutupnya ini Nah setelah terlepas seperti ini tinggal kita lepas bautnya Nah disini yang bagian tengah itu ada ring tembaganya ya teman-teman Kemudian tinggal kita lepas selang AISnya ya Yang menuju ke bagian filter dan ke bagian manipul di bagian karburator Nah lepaskan saja seperti ini bagian tutupnya Kemudian tinggal kita sediakan tank Sebelum kita cabut kita cek dulu celah klepnya Celahnya itu standar ya Tidak terlalu renggang Nah kemudian disini di bagian asnya ada sedikit berkarat Nah pennya kita lepas saja seperti ini Dan rocker arm pun sudah terlepas ya Kemudian sambil kita cek-cek Kita cek di bagian nocken asnya ini Kita tarik saja menggunakan bautnya Nah kita cek di bagian sini Biasanya di bagian yang deket dekompresi itu aus Tapi ini kondisinya nocken as masih bagus 100% teman-teman Bearing-bearingnya lahar-laharnya itu masih bagus layak digunakan Kemudian saya cek dudukan pen pelatuknya Apakah terjadi ke oblakan atau enggak Nah biasanya disini juga suka ada oblak Kalau oblak itu mau diganti yang baru juga tetap aja bunyi Kalau dudukannya oblak Tapi ini masih bagus dan ternyata masalahnya itu di bagian rocker armnya tersebut Nah jadi rocker armnya ini sudah aus ya Meskipun beberapa mili itu naik turunnya Itu menyebabkan bunyi teman-teman susah di setel Meskipun di setel rapat itu pasti tetap bunyi Maka dari itu kita harus melakukan pergantian rocker arm Dan kita lihat bagian klepnya apakah jeber atau tidak Kondisi klep masih bagus cuma aus sedikit ada dekok ya Tapi itu tidak masalah Kemudian langsung saja kita proses pergantian pen pelatuk ataupun rocker armnya Nah seperti ini Kemudian langsung pasangkan ulang Karena untuk kondisi lahar bagus ya Lahar luar lahar dalam bagus Tinggal kita pasang lagi Noken asnya posisi bebas Kemudian tinggal kita pasang ya Sebelum pemasangan kita cek dulu di bagian pen pelatuk dan rocker armnya Apakah terjadi ke oblakan atau tidak Dan ini span ya presisi Tinggal kita langsung pasang saja Untuk pelatuk ataupun rocker armnya tidak bakalan terbalik Karena ada namanya Dan juga tidak bisa dipasang di in di x Tidak bisa dibolak balik Tidak bakalan masuk Kemudian tinggal kita masukkan pasang Usahakan saat pemasangan pen pelatuk Setelan klepnya di kendorin dulu ya Nah di kendorin supaya pen pelatuknya bisa masuk dengan mudah Kemudian yang in juga sama Proses pengecekan seperti ini Sama saja Nah langsung dimasukkan saja seperti ini Kemudian pasang pelatnya langsung ya Dan hati-hati saat pemasangan pelat penahannya ini Untuk bautnya terkadang suka jatuh ke bawah ya Saya juga pernah ngalamin jatuh ke bawah Harus bongkar blok magnet seperti itu Maka dari itu harus berhati-hati Supaya tidak memperlambat pekerjaan Nah seperti ini caranya Oke langsung saja kita kencangkan secukupnya ya Rawan selek disini jangan terlalu kencang-kencang Kemudian kita sediakan setelan ya Puller kita setel untuk bagian celah klepnya Yang in saya setel di 0,05 ya 0,05 sedangkan yang in saya setel di 0,08 teman-teman Jadi untuk motor sejenis Jupiter MX Vixen itu jangan sampai terlalu renggang Ataupun terlalu rapat Kalau misalkan terlalu rapat susah langsam Kalau terlalu lenggang masih bunyi mengericik teman-teman Jadi harus pas-pas saja seperti itu Harus disamakan ya Klep yang bagian in Di setel 0,05 0,05 Yang X 0,08 0,08 Seperti itu teman-teman Maksimal sampai dengan 0,10 ya Yang X Nah oke setelah penyetelan celah klep Tinggal kita lepas ini karet Di bagian penekan tensioner otomatisnya ya Untuk pemasangan gigi sintrik Dan proses pengetopan Nah kemudian tinggal kita cek pengetopannya disini aja ya Kita buka di bagian blok magnet Kemudian kita lihat tandanya nih Tandanya itu di bagian magnet harus pas garisnya ya Dengan tanda T-nya T dan tanda panah di kerengkes harus sejajar Kemudian kita putar penekan tensioner otomatisnya Menggunakan alatnya seperti ini ya Nah harus yang pendek gak bisa yang panjang Seperti itu teman-teman Meskipun sempit tidak apa-apa Tidak masalah yang penting Curug kita bisa Menyelempet ya di bagian situ Putar Harus sampai mengunci Nah setelah mengunci tinggal kita Pemasangan bagian gigi sintrik Pasangkan dekompresinya dulu Kemudian pasang gigi sintrik Cara pasangnya mudah Yang garis di gigi sintrik itu sejajar dengan bagian Segitiga di bagian headnya ya Secara horizontal Nah kita paskan dulu Untuk dekompresi ke dekompresinya Kemudian gigi sintrik ke bagian knocknya itu harus sama Tinggal digusar geser aja Harus sampai pas Nah seperti yang saya tutorialkan Kita bantuan obeng min Seperti itu Kalau misalkan belum pas Nah terus aja gusar geser ya Kalau harus sampai pas Kalau udah pas mah udah enak Langsung masuk di knocknya Nah setelah masuk Seperti ini tinggal kita pasang bautnya Gak ada ringnya ya Langsung pasang bautnya saja Sambil kita tahan gigi sintrik Kencangkan muhurnya Nah sebelum dikencangkan Langsung kita lepas penekan tensioner otomatisnya tersebut Nah dan dipastikan ini udah top ya Udah top Harus udah top Tinggal kita lepas cabut ya Tinggal kita putar ke kiri Langsung menekan otomatis Cek Kerantai keteng menekan dengan sempurna Langsung kita kencangkan secukupnya Kalau pakai kunci torsi 27 27 newton meter Cek dekompresinya harus main Seperti itu Langsung kita pasang tutup-tutupnya Yang bawah 2 biji ya Langsung Nah setelah ini langsung kita coba hidupkan dulu ya Tanpa pasang radiator ataupun water pump Dan sambil kita cek Nah kita kasih pelumasan dulu ya Di bagian rocker armnya Nah langsung kita cek hidupkan Kita tutup bagian ISnya Nah langsung kita hidupkan Nah setelah di hidupkan ini udah halus ya Udah halus Udah mendingan Cuman yang jadi masalah itu Olinya gak ada nyembur nih Gak ada oli nyembur Dari bagian head Nah saya juga nanti penasaran nih Tuh gak ada oli ya Gak ada oli nyembur Harusnya ada teman-teman Oli nyembur ya Ini Kayaknya gak ada olinya ya Langsung saja kita pasang tutupnya dulu Nah gampang Nanti kita cek olinya Gak perlu dari atas ini Nanti ada Baud khusus untuk proses pengecekan oli Langsung kita kencangkan ya Tutupnya water pump Kita pasangkan sesuai dengan knocknya Seperti ini Kemudian langsung kita pasang Baudnya 3 biji ya Ada yang panjang Ada yang pendek 2 Jadi jangan dibongkar semuanya Cukup 3 biji saja Setelah itu kita pasang selang hawa Ya selang hawa kita pasang Kemudian radiator langsung kita pasangkan Soket kipas kita pasangkan Semuanya langsung kita pasangkan Kencangkan Kemudian ini kita pasangkan juga Nah oke Setelah terpasang semua Kita isi air radiatornya Setelah itu tinggal kita hidupkan Sehingga kita cek Disini olinya Ini untuk pengecekan oli ya Nah Sehingga kita hidupkan Sehingga dilihat disini Nah ini ternyata benar sekali Kalau ini olinya kotor Bang super-super kotor Dan Udah Tidak ada pelumasan lagi Itu udah Berhenti sampai disitu Olinya Padahal ini motor masih hidup Nah Ini olinya kekeringan teman-teman Langsung saja kita bongkar ya Nah dan ternyata Benar sekali Olinya gak ada teman-teman ya Pantesan di bagian head itu Sering rusak Karena olinya Selalu habis Seperti ini Dan olinya jarang diganti Pantesan Sampai rusak Seperti itu ya Nah setelah kita pasang Oli yang baru Nah ternyata langsung Ya bagus Pompok oli bagus tuh Langsung keluar oli yang baru tuh ya Sambil kita kuras di Jalur-jalur olinya itu Harus sampai keluar dulu Oli kotornya tuh Nah Sudah keluar Oli kotornya Dan oli yang baru Sudah bisa naik ke atas Bisa langsung pelumasan Nah dan suara mesin Sekarang sudah halus lagi Beda dengan yang pertama ya Nah namun ada kendala yang kedua Teman-teman Setelah saya pasang oli Dan ternyata Berasapnya parah banget Jadi Kenal potnya Berasap Super super berasap Jadi Ini Ada penyakit baru Berarti piston sudah kena Dari dulu Makanya olinya sering kehabisan Dan komponen-komponen mesin Di bagian head Jarang terlumasi Karena sering Kehabisan oli Nanti di part 2 Kita ganti Sampai jumpa